Hai halo guys kembali lagi bersama gua sepsap petra di video kali ini singkat aja guys gua mau unboxing nih barang yang barusan gua beli yaitu dokuling fan untuk Nintendo switch juga ya seperti ini terus sama seperti pukes buat Nintendo switch seperti ini guys jadi langsung saja kita buka aja ini barangnya oke langsung saja kita unboxing yang silikonnya dulu seperti tpu-cash Nintendo switch gua beli yang warna merah seperti ini nah sini untuk joycon nya terus ini untuk si switch-nya terus ini dapet dapet nih lubang penutup-penutupnya nih seperti ini kayak kayak lubang penutup HDMI lan biar nggak kena debu seperti itu terus kita akan langsung coba pasang saja guys seperti ini kita coba dulu kita coba dulu nah ini dia si joycon nya pasang dulu seperti ini pasang saja kayak mana ini tapi masukin saja sih harusnya oke pasang satu eh 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 nah nah gini kan nah gini lebih mantepan nah sip banget nih oke satu sudah bisa satu laginya satu laginya masukin dulu Nawistrak ya set 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 past belum 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 pasti kok belum Hasil oke mantap sudah terpasang dan sekarang si switch nya jadi disini kalau kita pakai casing gak bisa mode stand ya karena ini gak ada stand nya ini silicon guys masukin saja biar aman kita harus pakai in casing switch nya benar kan seperti ini ya benar oke seperti ini geser saja oke sudah pas sudah pas guys jadi penampilannya seperti ini oke kita mantap mantap kan kiri udah oke udah oke udah pas ya presisi tombol coba oke tombol sudah bisa oke hidup bagus kita colok aja sih jadi joycon nya dan joycon nya juga nah mantap banget guys jadi seperti ini guys jadi warna merah kenapa ini ini kurang sing nah sip 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 oke sip mantap sip mantap cowo ya seperti ini kita pakai casing terus sekarang turn boxing yang fan nya fan 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 kipas kipas seperti ini ini aja ya ada lagi apa ini nah dapat kabel terus terus kabel data dan user manual seperti ini oke fan nya nantap coy kita coba cek dulu ini dia fan bawahnya warna putih dan cara masingnya kita buka aja yang ini terus kita ganti biar biar di ini dino switch terus pasang seperti ini guys ya kan harusnya wih ya mantap sip banget ini jadi seperti ini gengs colokan mungkin bisa ya dari sini ya telah ada usb ini type C ya tinggal colok aja jadi colok type C nah sudah beres nih kita masukin si switch nya pakai casing buat gak dan ternyata kalau pakai casing dia tetap muat ya bisa gak muat ya gak bisa soal pakai casing gak bisa ya bukan susah kalau gak bisa jangan ditaksa guys karena emang gak bisa dia pakai casing oke terpapel kunci dulu ternyata ternyata bisa pakai casing sambil main di dock ya kita apa ini harus harus tetap aja harus dicopot ya kalau kita mau main mode apa mode tv bisa pakai casing terus calon ngepot nya kayak mana sulit juga ya terdorong aja seperti ini nah sudah mantap terus kita colokkan timbuk switch nya seperti ini kita harus pakai daya jadi harus ada power guys sebentar gue cari dulu setiap data ya oke adapter sudah tercolok ini gak perlu dipasang dulu kita masukkan adapter nya copot dulu tuh terus kita buka cara bukanya bagaimana ini lebih bagus ya full dia kalau ini kan atasnya membuat lebang angin ya oke kita colok nah sudah masuk adapter setelah itu kita masukkan lagi nah nah seperti ini ya mantep kan kita colok ke USB nah mantep guys akhirnya wow wih harusnya dingin 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 wih ya dingin jadi di dalamnya itu tetap pingin ya terasa pingin oke mantep mantep tampilannya juga jadi keren seperti biasa jika kalian ingin beli linknya gua taruh di deskripsi mantep guys terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe bye bye